Saat Dabah keluar dari bumi, dia akan mendatangi setiap tempat. Dabah dapat berbicara dengan semua manusia. Dabah membawa tongkat Nabi Musa dan memakai cincin Nabi Sulaiman. Setiap manusia yang ditemui Dabah, akan ditangkap olehnya. Wajahnya akan digosok dengan cincin Nabi Sulaiman, jika dia beriman kepada Allah, maka wajahnya akan bersinar, dan Dabah akan memberi tanda di wajahnya sebagai orang Muslim. Sedangkan jika dia kafir, maka Dabah akan memukul kepalanya dengan tongkat Nabi Musa. Wajahnya akan menjadi hitam dan diberi tanda kafir oleh Dabah. Tanda itu dapat dilihat semua manusia. Sehingga apabila seseorang menghidangkan makanan kepada yang lain, maka dia akan berkata, makanlah ini wahai orang kafir, dan makanlah ini wahai orang Muslim. Lantaran tanda yang terdapat di wajahnya.